Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan TikTok di ponsel milik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk staff. Arahan tersebut dikeluarkan oleh administrasi DPR Amerika Serikat Catherine L. Spinsdor melalui sebuah memo internal. Hal itu dilakukan karena TikTok dianggap risiko tinggi dan dikhawatirkan pemerintah China bisa mematamatai orang-orang Amerika Serikat lewat aplikasi tersebut. Aturan tersebut merupakan persetujuan dari US House of Representatives atau DPR dari Amerika Serikat. Dalam manjuran itu menyebut apabila pemerintah tetap memiliki aplikasi tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan dihubungi untuk dipaksa menghapus TikTok. Lebih lanjut, secara tegas diterangkan bahwa penggunaan TikTok di ponsel inventaris DPR AS untuk anggota dan staffnya bukan ponsel milik pribadi. Alasan dimulik pelarangan ini karena TikTok dianggap risiko bagi pengguna terlebih yang merupakan anggota parlemen dan staff DPR. Kantor Kepala Administratif bagian Keamanan Cyber yakin bahwa TikTok berisiko tinggi bagi pengguna. Hal itu lantaran kurangnya transparansi terkait cara perusahaan induknya di China menangani data pengguna. Selain itu, untuk membatasi penggunaan TikTok karena dikhawatirkan pemerintah China menggunakan aplikasi itu untuk melacak dan mematah-matai orang-orang di Amerika Serikat. Sebelumnya, pemerintah daerah di 19 negara bagian juga sudah melarang penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah dengan alasan masalah keamanan. Sementara itu, jubir TikTok Brooke Overweather mengatakan bahwa aksi DPR AS tersebut merupakan sinyal politik. Ia juga menyebut hal tersebut bukan solusi praktis untuk masalah keamanan yang menjadi kekhawatiran pihak pemerintah AS. Meski begitu, menurut Overweather, larangan penggunaan TikTok itu akan berdampak kecil karena sangat sedikit ponsel yang dikeluarkan oleh DPR yang mendownload TikTok. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!